Halo teman-teman hipure, berjumpa lagi pada video saya. Ini adalah lanjutan H2O2 melawan karat daun yang kemarin. Ada pertanyaan yang menarik dari komentator video sebelumnya. Bagaimana reaksinya jika tidak disemprot H2O2 dengan kencang kayak gini. Kemarin kan kencang banget ya kayak gini. Oke, pada video kali ini kita akan melihat reaksinya langsung di mikroskop dengan cara kita teteskan H2O2 ini menggunakan pipet. Jadi hanya setetes dua tetes lah ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan melakukan pembesaran dengan lensa objektif 4 kali. Seperti kemarin kita melihat adanya mikroorganisme disini ya. Tuh, disitu bisa kelihatan teman-teman. Nanti kita coba perbesar juga ya. Dia nyelip ada di bawah ya. Kekelihatan ini dia ada di balik daun. Ada yang bertanya di kolom komentar Youtube Hipore. Kemarin itu kan nyemprotnya kencang. Gimana kalau misalkan nyemprotnya itu pelan. Nah, apakah bisa juga hilang atau enggak ya. Kita coba lihat nih. Saya juga penasaran apa nih yang gerak-gerak disini. Sepertinya si hewan yang kemarin. Oh iya bener hewannya kemarin nih. Dia masih menyebarkan jamur-jamur sekeliling daun ya. Kamu nakal ya. Pada video ini saya akan mendemokan menyemprotkan H2O2 dengan cara tidak disemprot kencang ya. Atau tidak di kencangin lah nyemprotnya. Tapi nanti saya coba tetes dan langsung lihat di mikroskop ini. Kemudian kita lakukan penetesan. Sulit membuat tetesan yang lebar ke kanan dan ke kiri. Karena ini tempat atau alasnya itu berbulu ya. Kecuali licin ya. Gampang ini dia berbulu. Jadi agak sulit. Ini adalah bubble-bubble H2O2-nya. Kita sedikit berkeliling. Ini tidak bisa cepat ya. Kayak kemarin itu karena di-cut loh. 6 jam padahal nunggunya tuh sekitar segitu. Ini baru berapa menit ya. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran kasar. Dan menghilangkan sedikit penasaran teman-teman aja. Tentang reaksi H2O2 langsung live. Di depan mikroskop. Nah ini setelah kita melakukan penetesan. Terus kita tutup pakai cover ya. Jadi terlihat jelas jamurnya itu menempel di bawah cover gelas preparat. Kita akan lihat sekelilingnya dulu. Ini banyak banget jamur dan lihat reaksinya. Tadi ada yang meletup satu. Itu reaksi dari H2O2 dengan jamurnya. Nah ini jelas nih. Nah oke. Jadi kita tidak bisa membandingkan ya dengan yang sebelumnya sampai sekitar 6 jaman. Ini hanya beberapa menit aja. Sedangkan H2O2 itu butuh waktu untuk mereaksikan jamurnya dengan H2O2. Ya ini jamurnya. Terlihat lebih jelas ya. Ini sedang mengapung-ngapung di H2O2 nih. Karena tertutup dengan cover gelas. Ya tadi lihat dia sudah mulai musnah satu demi satu. Kalau mau lebih cepat memang harus ditingkatkan. Nah meletup-meletup ya. Jadi ini tidak disemprot kencang ya. Cuma ditetesin aja. Dengan waktu yang singkat. Terasa sangat membosankan ya. Karena reaksi H2O2 yang kita takar ini memang bukan untuk dengan cara yang cepat. Coba kita tambah dosis H2O2nya. Yang saya tidak akan beritahu. Karena ini belum tahu ya saya itu apakah aman atau tidak untuk tanaman. Intinya H2O2 yang digunakan untuk video selanjutnya ini adalah dosis yang ditingkatkan. Supaya dengan waktu yang sangat terbatas kita bisa melihat gambarannya. Apakah yang terjadi jika kita mengaplikasikan H2O2 pada daun yang terkena karat daun. Ini dosisnya lebih tinggi dari yang tadi. Lihat. Dia akan lebih dipercepat proses penghancuran jamurnya. Karena yang tadi itu untuk dosis-dosis tanaman ya. Jadi 6 jam gitu kan. Seharian baru bisa mulai terkikis ini. Dosisnya lebih tinggi lah ya. Lihat reaksinya terhadap jamur. Betapa agresifnya H2O2 ini terhadap jamur. Dia langsung membentuk lembung-lembung besar. Lihat. Reaksinya sangat cepat ya. Membersihkan seluruh bagian dari daun. Jamurnya yang terserang nih. Nah ini dia menghasilkan gas-gas oksigen. Sudah tidak karuan ya. Hancur jamurnya tuh. Terkena H2O2 ya. Pada meleduk. Ini ada yang besar sekali nih gelembung ini. Karena disini banyak jamurnya. Ini saya tutup dengan cover glass. Jadi biar lebih aman. Kita lihat ya dengan perbesaran lensa objektif 4 kali aja. Nah disini kelihatan kan. Ini reaksi H2O2nya dengan jamur. Lihat. Dia mereaksikan jamur. Lebih cepat dari yang tadi ya. Tadi kan dosisnya lebih kecil. Kita lihat. Daunnya sudah mulai bersih. Hore. Sudah mulai hijau lagi. Dengan waktu yang sangat cepat. Tapi tidak bisa saya beritahu ya dosisnya. Karena khawatirnya teman-teman ngikutin malah. Bahaya. Karena ini saya juga belum tahu nih. Efek ke tanaman kalau dosis segini nih. Lumayan besar. Tapi teman-teman bisa lihat. Daunnya cepat hijau. Cepat bersih. Dan ada oksigen di sekelilingnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.